Australian Army Skill at Arms Meeting Australian Army Skill at Arms Meeting merupakan ajang tahunan yang digelar tentara Australia yang mempertandingkan penggunaan senjata dalam berbagai kondisi. Kegiatan ini dilangsungkan di Pukapunyal Military Area, Victoria, sejak 3 hingga 20 Mei 2016. Indonesia kembali berhasil menjadi juara umum di kegiatan yang diikuti oleh 20 negara peserta ini. Untuk tahun 2016, kegiatan ini diikuti sejumlah negara dari Eropa dan Amerika Utara. AASAM menggunakan skenario realistis menggunakan target yang digerakkan mobil remote control yang dipasangi target berbentuk kertas atau balon. Mobil remote tersebut bisa bergerak dengan kecepatan hingga 35 MPH, pelan, ngebut, berbelok mendadak, dan berhenti saat terkena tembak. TNI-AD menurunkan 19 orang penembak dengan Komandan Kontingen Mayor Infantri Safruddin yang sehari-hari menjabat 2 Kostrat. Prajurit Divisi Infantri 1 Kostrat, Leda Apolta Siahaan, menjadi salah satu pemenang lomba tembak perorangan di ajang Australian Army Skill and Arms Meeting 2016. Kostrat, Leda Apolta Siahaan, Kostrat, Leda Apolta Siahaan, . . . . . . Terima kasih.